Dulu ada sahabat saya, beliau orang alim, orang wali, ulama karismatik datangnya dari Banjarmasin. Dikenal dengan nama Guru Juhdi. Kenal dengar Guru Juhdi? Dengar kan? Dengar Guru Juhdi? Guru Juhdi. Tahu kan Guru Juhdi? Nah, Guru Juhdi. Datang. Sampai datang ke sini. Saya zaman masih kecil waktu itu. Antara umur 12 tahun mungkin. Waktu itu. Saya ini tidak bisa bau rokok. Tidak senang bau rokok. Bau rokok itu energi saya. Tidak suka. Bisa-bisa Jangan dekat dengan saya, perokok-perokok itu. Tapi kalau sudah orang soleh, orang alim, saya tidak berani. Di sini Guru Juhdi. Guru Juhdi itu merokok. Orang alim, Masya Allah. Yang hadir pengajiannya itu puluhan ribu sahabat. Merokok di ruang tamu ini. Saya zaman masih kecil. Pak, pak, pak. Saya ingat ini. Jangan merokok, pak. Abah tidak senang merokok itu. Oh iya, saya dengar dari dalam. Oh iya, 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 iya. Ini mati merokoknya. Saya keluar, saya terpanggil sama Zina. Lain kali tanya sama Abah. Kalau ada orang alim-alim seperti ini, biar. Biar. Kalau ada orang soleh seperti ini, biar. Sudah. Kamu jangan ikut-ikut. Oh iya, 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 bah. Namanya kanak. 12 tahun umur di zaman waktu itu. Enggak kerenyap itu. Iqab ada, enggak ada ya? Enggak ada. Nafis ada. Yusuf ketemu. Saya bilang, silakan guru. Enggak apa-apa rokokan guru. Silakan, silakan. Enggak berani. Enggak berani. Ya. Ya, mending-mending apa. Safari, rokokan. Tempak, minggu. Tak mampang tempak, antem air yang aku wajib. Kering soleh, enggak berani. Cangkulan. Saya enggak berani. Karena saya tahu, manfaatnya rokok buat dia itu besar. Sampai dengan sampeyan. Apa manfaatnya? Malang tak, bibir celang yukur. Otang benyak keberdek. Sampai tak celani ada compok nyelerang. Nyelerang macam itu. Takutnya takki. Karena saya tahu, orang-orang soleh, orang-orang wali seperti guru juhdi ini, malam itu kadang enggak tidur dia. Saya tahu itu. Motulat kita untuk ngajar besok ke rokokan. Manfaat. Rokok ini kan perbedaan pendapatnya banyak. Sampai jam satu, jam dua, baru dia tidur. Rokok itu cuma untuk menemani dia, supaya enggak ngantuk. Menghilangkan kejenuhan. Manfaatnya ada untuk orang-orang yang soleh itu. Nah, untuk sampeyan, apa manfaatnya? Otang ini baru kita ibu aja. Bibir celang. Benegun bibir, itu jeleng. Ah, ini jeleng. Jadi benyan otang. Hasbunullah. Saya pernah kedatangan pemilik rokok. Dan banyak tidak saya sebutkan pemilik-pemilik pabrik rokok itu santri saya. kebanyakan dari mereka tak rokok. Tidak rokokan. Saya tanya sama dia, kenapa sampai tidak rokokan? Itu kan sudah ditulis, di rokok itu. Bahwa rokok itu menyebabkan serangan jantung, kanker. Kanker. Diabetes. Ini, ini banyak. Rokok ini sebetulnya untuk orang yang tidak bisa baca. Untuk orang yang bisa baca, tidak mau bawa rokok. saya dirokok, saya dirokok, saya dirokok. Tapi toles itu sudah. Menyebabkan kanker, menyebabkan diabetes, menyebabkan banyak itu. Nah itu. Saya punya guru, ada guru spiritual saya, ada orang Betawi. Makanya saya sangat ta'biman dengan orang Betawi itu. Betul? Saya hormat dengan orang Betawi. Ya, guru saya, Syekh Ustadz Al-Wali Min Uliya Illa Hasan Jang. Orang alim, tuan tanah besar. Betawi itu, luar dari tuan tanah memang. Luar biasa itu. Itu malam. Kalau ngajar besok, jam 2 itu udah bangun. Rokokan, sama kopi. Buka kita, untuk ngajar besok. Masya Allah. Manfaat buat dia. Buat sampingan, tidak manfaat. Jangan. Jangan ditiru orang soleh. Kalau niru, jangan tiru rokoknya. Tiru ilmunya, tiru ibadahnya, tiru ikhlasnya, tiru pendekatan dirinya kepada Gusti Allah. Rokokan, ada manfaat. Manfaatnya dua. Ada yang mengatakan tiga manfaatnya. Manfaatnya rokok. Yang pertama, memperpendek umur. kan penyakit. Kan penyakit. Umur jenis patik. Jenis konek, jenis konek, jenis. Kena kanker, kena serangan jantung, kena ini, wakala macam. Memperpendek umur. Yang kedua, menyebabkan rumah itu aman dari maling. Kok bisa? Ya. Karena si, di seorang yang saya arah koan itu, abu atau antros. dimak pada, pendera siuri. Orang si abu atau antros masukin maling jemun. Beda. Beda. Makin maling, mikir. Masuk ya. Bahaya ya. Bisa-bisa, senjata makan Tuhan. Tidak jadi. Manfaatnya cuma itu, kok. Tidak ada mempergembuk badan, tidak ada. Melancarkan perekonomian, tidak ada. Ya. Tapi orang-orang soleh, saya tidak berani bicara. Orang-orang alim-alim, saya tidak berani ngomong. Saya, kami nawis, canggulan. Manfaatnya, buat dia besar. Itu, guru saya, wah, luar biasa sama. Malam juga begini. Manfaat, buat dia. Tidak pernah lepas. Satu hari, sampai enam bungkus, tujuh bungkus. Ngepul terus. Habib Ahmad Tempel, Balvegih ya, Insya Allah. Dimangkan Habib Tempel, Habib Jogja. Saya dulu, masih, umur-umur kayak, saya zaman ini, diajak sama Abah. waktu kemantan barunya, Umi Fatma, Umi Fatma, Pak Turib, Habib Alwi, Pak Turib, saya diajak, sama Abah, ke Jogja. ikut, ikut, saya, ketemu, Habib Ahmad itu. Tamunya luar biasa. Dan tamu, kalau datang ke situ, itu kebanyakan, bawa rokok, dus-dusan. Senang, Habib Ahmad. Karena apa? Habib Ahmad itu, rokoknya luar biasa. Gak pernah berhenti, berhenti, cuma bajeng, kita dulu. Tapi, jangan ditiru. Jangan ditiru. Buat kita, gak ada manfaatnya. Buat diri kita, gak ada faedahnya. Oh. Pada tamu itu, rokok tujuh enam, saya ingat. gudang garam, gudang garam merah. Habib Ahmad itu. Satu hari itu, bisa sepuluh bungkus. Tak buampu, Habib Ahmad. Ambunya, cuma sholat, kita dulu. Ditanya, Habib, apa gunanya rokokan ini, Habib? Mesemnya. Sampai, jangan tiru saya. saya ngerokok ini, faedahnya besar. Saya ini, lagi bakar setan. Setan, saya bakar sekarang. Setan, dibakar. dibakar, dibakar. Setan, setan, bering, wali ini. Sampai, ngeberapa, ngeberbibir. Saya lagi bakar setan. ini. Jadi, kembali lagi tadi, takwa antara dirinya dengan Allah subhanallah ta'ala, Allah akan muluskan urusannya. Tidak ada dalam sejarah, orang yang dekat dengan Allah ta'ala itu, urusannya tersendat-sendat, tidak ada. Ya, paling sementara ta'ala tersendat, kemudian, lancar juga. Sampai jumpa di video selanjutnya.